Saudara, hewan kurban itu berbanding urus dengan rejekimu, perhatikan, perhatikan, antum yang mengeluarkan hewan kurban, lihat satu tahun pendapatan antum, lihat, lihat satu tahun rejeki antum, lihat, bukan mau hitung-hitungan sama Allah, bukan, tapi lihat sendiri, buktikan sendiri, buktikan sendiri baru berasa, tidak, antum yang tahun ini tidak mengeluarkan sama sekali, padahal punya duit, lihat, bagaimana setahun ke depan hidup antum, coba lihat, jangan macam-macam, ini Indonesia ini terpuruk diantara para pejabatnya yang khianat, diantara orang fukoroknya yang tidak sabar, diantaranya orang kaya yang pelit, ya kayak begini, diantaranya ulama-nya yang su, nah ini salah satunya ini orang kaya, atau orang mampu yang gak mau mengeluarkan, handphone bisa berjuta-juta, tapi hewan kurban gak bisa, padahal cuma 1.750.000 dapat kambing yang cakep banget, di kampung lagi, di desa lagi, kirimkan ke Al-Markas misalnya, ke tempat Habibana, Habib Rizik, itu di kampung gitu loh, buat orang-orang desa itu, saya juga ikut ke sana, kirimkan ke pesantren-pesantren, transfer, pak tolong dipotongin ya pak, buat kambing, buat anak-anak pesantren, Masya Allah, ya, oh iya saya belum lagi, belum yang di Palestine, belum yang di Palestine, kami menyumbang 15 ekor juga, untuk saudara-saudara yang tinggal di Palestine, Alhamdulillah, jadi 30 ekor untuk kambing, Alhamdulillah, ya Rabb, Alhamdulillah, sebagian juga amanah orang, jadi jamaah sekalian hati-hati dengan ini, ya tolong nih, tolong banget, sebelum dimulai nih, penting, saya ngambil waktu 5 menit untuk ini, ya Ustaz bagaimana nih, saya ada nih, tapi itu udah terlanjur, sekarang udah lewat hari Tashrik, Tashrik itu 11, 12, 13 Julhijjah ya, sekarang udah 15 Julhijjah nih, Selasa, Senin kemarin, oh masih Senin ya, Senin masih, sekarang tanggal 14 Julhijjah, Selasa, udah lewat hari Tashrik, ya udah lewat, jadi terlanjur, udah enggak nih, bagaimana, Astagfirullah, ini gak bisa ngomong apa-apa, yang penting istighfar pada Allah, dan nazar, duitnya jadi kemana-manain, nazar buat potong hewan kurban tahun depan, jadi kemana-manain, pegang tuh, jadi tahun depan itu hutang, 2 ekor, 3 ekor minimal gitu loh, mari kita hitung-hitungan coba, saya katakan, kalau ini benar pengelolaannya, dan pemerintah kita begini sih, gak ada yang ngaturin, bagaimana sih, mulai nih, mulai, gak ada yang ngaturin, kalau ada yang ngaturin Pak, 269 juta orang di Indonesia, 269 juta orang di Indonesia ini, menurut BPS terakhir ya, bulan April, bulan Maret, itu data yang miskin itu, 26 juta orang doang, berarti yang gak miskin berapa ya, 245 juta orang gak miskin, coba, 245 juta orang gak miskin, 245 juta orang ini, muslimnya berapa, 80 persen, kali 80 persen berapa, 245 kali 8 berapa, 200, lebih ya, 200 ya, biar gampang, 200 juta orang Islam, lebih lah, oh iya udah dipotong sama orang miskin ya, 200 juta orang ini, kalau 1 ekor, 1 ekor kambing kan 200 juta kambing sedara, 200 juta kambing, coba bayangin, udah separoh, udah separoh, pelit dah 50 persen pelit masih ada 100 juta orang separohnya lagi pelit masih 50 juta orang 50 juta orang 1 ekor 1 orang 1 ekor, ada 50 juta kambing saya juga bikin kornet dari kambing 1 ekor kambing yang ukuran biasa, yang sedang, itu bikin dapat 60 kaleng kornet ukuran 200 gram ya, ukuran 200 gram, yang segini dan itu bisa bertahan selama 2 tahun 50 juta ekor kambing 1 kambingnya 60 kaleng kornet 1 kali musim hewan kurban berapa? 5 kali 6, 3 miliar kaleng kornet bagi-bagi deh sama orang miskin coba ayo, kalau dikelola dengan baik bagi-bagi sama orang miskin yang miskin tadi 26 juta 3 miliar bagi 6 juta, bagi 26 juta orang berapa? kan lebih dari 100 kaleng kan? ya kan? kalau 30 juta aja baru 100 kaleng kan 4 orang kan? kalau 26 juta, 110 ya, betul gak? betul ya? 110 kaleng per orang kalau punya istri 1, punya anak 2 berarti 1 keluarga dapat 440 kaleng kornet gak bakal kelaparan belum habis dimakan udah masuk hewan kurban musim hewan kurban tahun berikutnya belum habis dapat lagi belum habis dapat lagi belum lagi kalau dikelola dengan baik zakat fitrah, zakat mal coba emang mesti ada satu orang menteri nih menteri urusan hewan kurban nanti punya wakil menteri menteri urusan usus menteri urusan hati, kepala, kaki menteri urusan zakat fitrah mesti ada gitu loh bukan urusan menteri agama doang mesti ini ada nih kayak di ya Rob gue jadi presiden kali ini ntar nih jadi bagaimana ini mesti dikelola dengan baik dan profesional gak ada orang miskin di Indonesia kalau dikelola dengan baik hanya dari hewan kurban doang coba lihat ya Rob ini bagaimana kita ini bagaimana mudah-mudahan dari mimbar ini disebarluaskan ke seluruh media sampai terdengar oleh telinga pak presiden Jokowi kemudian pak presiden mengangkat siapalah jangan gue amit-amit siapa kayak terserah kita cuma kasih masukan aja gak miskin Indonesia di Aceh ada pengelolaan di Medan ada pengelolaan semua investasi itu bisa lah banyak orang-orang kaya mampu kok bagi hasil deh kalau perlu banyak pengusaha-pengusaha di Malaysia saya pernah hadir waktu ada menjajaki usaha susu kambing itu hewan kambing yang banyak susunya masuk pabrik langsung disedot oleh mesin keluar susu bubuk sasetan langsung di Johor langsung keluar dengan varian rasa vanilla strawberry dan sebagainya dari kambing kambingnya udah embe embe masuk di ke susu keluar keluar itu langsung susu bubuk kita juga bisa kambing masuk kulitin beresin keluar kaleng kornet bisa turmasakan bikin coba ini mesti dikelola dengan baik dan profesional kagak ada orang miskin di Indonesia itu saya udah courting tuh ya dari 200 juta separuhnya pelit tinggal 100 separuhnya lagi medit tinggal 50 udah satu elang satu ekor doang padahal banyak satu orang mampu ada yang 10 ekor 30 ekor alhamdulillah saya alhamdulillah rupiah ya coba apa jadinya coba Indonesia kalau begini gak ada orang miskin saudara selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati